hai 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 iya ada orangnya tuh 23 banyaknya bosok saya juga oh duduk di depan sampeyan oh ya wes gampang siap gampang ntar ya saya Halo Sobat Nes, jumpa lagi di episode Travel Bus Mania Di trip kali ini ada yang kurang dan gak enak nih Yap, tepatnya antara sial atau beruntung Hmm, entahlah ya, beda tipis kali Hehehe Rencana awal, saya ingin naik bus POPBP lagi Atau kepanjangannya, Pelita Baru Prima Ya, sang pendatang baru itu loh, trayeknya Wonosobo Untuk pesan tiketnya, saya pesan cukup lama Alias jauh-jauh hari Hamin 10 Hmm, mantap kan? Tapi sayangnya, ketika sampai dipenuhkan tiket Saya malah tidak kebagian bangku Alias penuh semua Wah, parah ya Sobat Alhasil, saya diarahkan ke bus lain Hmm, mau gak mau nih Terpaksa kita turuti Sebab, ini hari H Di mana keberangkatan gak mungkin bisa ditunda Harganya berapa? 145 145? Oke Ini serahnya di mana enggak? Di, apa, rumah kantriho Luar pas Kocipali, sebelah kiri jalan Luar Kocipali 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 jalan gitu Iya, rumah kantriho Karena gitu, beras manan dia Oke Iya, duduk sini ya Kamu yang tak boleh Uah 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 nggak jadi naik pbp padahal beli tiketnya jauh-jauh hari pesan aja nggak bisa bisa gagal kayak gini parah banget jadi manajemennya harus padahal ada pengen seneng banget naik bis ini tapi dikecewain kacau asli kacau setelah menunggu beberapa menit akhirnya bus tiba juga dan bus bus yang saya naiki adalah POD yang indah yang punya julukan tim muncul wah kebetulan karena belum pernah coba saya jadi antusias dapat kesempatan buat ngetrip sekalian ngerasain sensasi bus POD yang indah ini teman-teman saya kalau belum siap nih apa-apa ah ah sip ah ntar temenku yang dari pasar bus sama masuk ke sini ya pak ya ini sama bapak ya kenet ya cara hunt ah 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 Hai jalannya masih lama nih usut punya usut, bus ini asli lho dari Wonosobo, mantap oh iya, untuk drivernya bernama Pak Tono, beliulah yang akan bawa bus ini sampai ke kota tujuan oke lah sobat, buat yang penasaran seperti apa sensasi bus ini, yuk langsung simak video ini ya dan jika kalian yang gak penasaran, kalian bisa skip video ini, oke selamat menonton ada orangnya tuh? 2, 3, banyaknya bosok, saya juga patah sini cukup oh, duduk di depan, sampean, oh iya, gampang, siap, gampang ntar ya, takutnya ntar nomor-nomornya itu oh, kursi disitu oh, ada orangnya ya enggak, lihat aja tiketnya mas nomor kursinya takutin ntar, kan ini kan penuh rebutan terus harus disamain dengan nomor apa bangkunya, apalagi kan aku kan bertiga sama temen gitu, jadi, jadi gak sembarangan apa duduk nah, pindahnya gak apa-apa sorry mas ya gak apa-apa hahaha ngomong, apa aku, aku melu aku, dari MD mas sampe aku dimarain itu SMP SMP dimarain dokter kan, pengaruh ke mentalan gitu kan iya gak apa-apa pasti kan udah nggak nggak diobain kan aku, aku melu sering-sering gajah, panggilin prasenter kadang aku pake jolo sekolah oh alam sekarang-kara ini ikut terus jadi Cimatra, Kalimantan, sampai Bali ngobong ini ini ikut terus coba 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 sekarang kita sudah sampai di terminal Kampung Rambutan abisnya masuk ke dalam terminal Kampung Rambutan dan ini suasananya di jam 6-an sekitar jam 6 ya mau masuk maghrib coba 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 selamat menikmati 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 selesai 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 disini ada yaudah akhirnya sampai juga di rumah makan ini rumah makan happy gak tau yang abis makan ini happy apa enggak nih kita makan dulu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati